Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini RenHD akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya kita membuat garis tepi atau garis outline di photoshop Oke langsung saja kalian buka photoshop kalian Lalu kalian bisa drag footage kalian atau bahan kalian yang pengen dibuat garis stroke Oke disini saya langsung drag saja ke photoshop Saya besarkan terlebih dahulu fotonya Oke Oke cukup Jadi saya pengen si cewek ini di garis luarnya ini ya Ada garis tepinya gitu ya Di pinggiran badannya Di seluruh tubuhnya itu ada garis outline Langsung saja itu caranya gampang sekali kalian tinggal seleksi saja Ya Kalian seleksi terlebih dahulu ya Ini kita seleksi terlebih dahulu Ini saya pencet tanda kurung yang ini ya Yang kiri buat necilin yang kanan buat besarin Saya pilih seleksinya yang tambah Jadi disini saya seleksi-seleksi saja Seleksi cepat ya Karena ini hanya tutorial saja Nggak usah rapi-rapi banget Nanti tinggal kalian saja ya Ngerapihin Oke ini hanya contoh saja Oke kita balik ke min Kita zoom pakai alt scroll mouse Oke kita kecilin lagi Kita zoom lagi Oke bila sudah terseleksi semua Kalian bisa langsung pencet CTRL plus C ya Bila sudah kalian bisa langsung non-aktifkan saja layer sebelumnya ya Oke disini saya pengen buat layer baru lagi ya Kita buat backgroundnya terlebih dahulu ya Kita retangle dulu Contoh disini backgroundnya biru ya Oke saya buat Backgroundnya biru Saya taruh di bawah layer yang tadi yang orang itu Nah cara buat struknya itu Kalian bisa langsung ke bagian sini ya Ke orangnya atau ke Object yang pengen kalian kasih Garis tepi itu Kalian klik dua kali saja disini Ya klik dua kali yang cepat Lalu kalian tinggal pilih struk Ya Nah Jadi disini kalian tinggal Atur saja Garis tepinya Size-nya mau seberapa nih Posisinya mau di dalam Apa di luar Atau center ya Luar dalam kena ya Nah Jadi Lebih baiknya itu Kalau kalian pengen membuat garis tepi itu Adalah Outset ya Posisinya Lalu size-nya kalian bisa Sesuai selera saja ya Seberapa Contoh disini Size gini saja Opacity-nya Ya tentunya 100 ya Kalau pengen kelihatan kayak gini Lalu Yaudah sih Kalian tinggal tentukan saja Garis tepinya mau warna apa ya Sukanya Ya mau kuning Mau merah kek Mau biru Mau ungu kek Bebas dah Suka-suka kalian saja Oke Disini saya putih saja ya Bila sudah Kalian tinggal oke saja Ya Gampang sekali ya teman-teman Bagaimana caranya kita membuat Garis outline Atau garis tepi Di photoshop Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Like and comment Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa